Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black dan di video kali ini gue pengen ngomongin yang namanya Gepardless Grey Black tapi sebelum gue mulai nge-review yang namanya Gepardless Grey Black ini, gue pengen shout out ke yang namanya Wajib Wangi, Sony parfum ini gue diracunin sama si Sony dan kalau misalnya temen-temen belum subscribe ke channelnya Wajib Wangi kalian go and subscribe, gue bakal taruh di deskripsi di bawah, kalian harus subscribe dia karena selera dia dan selera gue bisa dibilang 11-12 so without further ado kita langsung ngomongin si Gepardless Grey Black ini, Grey Black ini itu tuh clone dari yang namanya YSL Lone Leparfum ini adalah wangi yang gue suka banget so pas si Sony bilang ini wangi clone-nya si Leparfum, gue jadi oh my god gue mesti cobain gitu so without further ado kita langsung ngomongin sendnya straight up ketika di spray wanginya tuh plek 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 sama, gue bikin comparison openingnya ya guys disini Leparfum, disini si Grey Black openingnya tuh bisa dibilang identical banget tapi ya dia sedikit lebih harsh, sedikit doang lebih harsh dan sedikit lebih manis but kalau misalnya ditanya kesamaannya tuh sama banget gak kok 90% yes sama cuman lebih manis doang di openingnya nah ketika udah mulai masuk ke mid itu mulai berubah guys si Grey Black ini tuh bisa dibilang lebih flat sedikit dibanding Leparfum perubahannya dan Grey Black itu lebih manis jadi in the entire scent dari awal sampai akhir si Grey Black memang punya tendensi lebih manis daripada si Lone Leparfum tapi secara wangi tuh bener-bener mirip dan si si fruitiness si Lone Leparfum, ambroxan si Leparfum pun juga ada disini gitu loh gue walaupun si Grey Black ini gak se juicy si Leparfum tapi menurut gue ini udah mirip banget gue suka banget sama ini dan kita langsung ngomongin performance dari parfum ini buat gue di kulit gue si Grey Black ini secara performance itu bagus guys gue bisa dapetin 6 jam minimal untuk pemakaian Grey Black ini secara projection dia projectnya juga lumayan bagus untuk 45 menit sampai 1 jam di awal dan scent trailnya itu juga sebagus si Leparfum ini gitu loh so in the air sebenernya wanginya tuh gak beda jauh guys seriously this is almost a perfect clone almost loh ya makanya 90% lah jadi secara performance dia memang belum sampai ke teritorinya Leparfum karena teritori Leparfum itu bisa dibilang good banget ini udah moderate to good 6 sampai 8 jam lu bisa expect so next gue bakal ngomongin yang namanya occasion yang cocok untuk pakai parfum ini so gue biasanya pakai Leparfum ini untuk ngantor guys so this is the perfect scent maksudnya wangi blue fragrance typical blue fragrance gitu untuk ngantor so kalau misalnya kalian mau cari parfum kantor harian atau buat ngampus harian just buy this one it's very good it's modern wanginya lumayan modern karena blue fragrances dan dia masih punya sentuhan vintage-nya si YSL Lume so this is just so good menurut gue cocok buat ngantor cocok buat ngampus and it's very versatile menurut gue versatile banget wanginya dan kalian bisa dapetin parfum ini di harga sekitar 300 ribu 100 mili gitu go ahead go and buy this one it's really really good itu aja guys dari gue thank you guys for watching this video until next time bye bye